Perhatikan bro, bahwa modul XL6009 bila di sort akan drop otomatis Mantap bukan? Assalamualaikum, salam sehat bro Karena banyaknya permintaan untuk mentes kemampuan modul step up XL6009 Pemasangannya harus hati-hati, jangan sampai terbalik positif negatifnya Karena tidak ada pengaman tegangan input terbalik Ini saya dapat sekitar 14.000 rupiah per piece Link pembeliannya ada pada deskripsi Oke, kita lihat saja data sheetnya XL semi, XL6009 400 kHz, 60V, 4A, switching current booster DC converter RAN inputnya antara 5-32V SWPIN built-in overvoltage protection ini bisa kalian manfaatkan Tapi di modul ini tidak ada Perhatikan modul ini, sudah built-in soft start Sudah built-in thermal shoot down Artinya bila panas berlebih, tegangan output akan drop otomatis Dan sudah ada current limit Artinya bila arus berlebih, output akan drop otomatis Berapa besar arusnya, nanti kita lihat di praktek Dan range outputnya tidak disebutkan, nanti kita praktek saja Dan jangan salah, ini step up modul Jadi tegangan output pasti sama atau lebih besar daripada tegangan input Jadi tegangan output tidak bisa lebih kecil daripada tegangan input Oke, kita lihat rangkaiannya Prinsipnya rangkaiannya seperti ini R2 ini pada modul merupakan potensiometer 10 kOhm sebagai pengatur tegangan output Dan pin 2 tidak digunakan, ini membutuhkan rangkaian tambahan Kita praktek Ini pengukur tegangan input Dan ini tegangan output Pertama akan saya tes regulator modul ini Ingat, pemasangan positif negatifnya jangan sampai terbalik Kalau terbalik langsung rusak Oke, saya beri catu Ya, inputnya saya beri tegangan terkecil dahulu, 5V Dan kita lihat tegangan output terkecil, saya putar potensiometer ke kiri sampai mentok Kalian lihat tegangan terkecil sekitar 4,7V Boleh dibilang tegangan output terkecil sama dengan tegangan input yang digunakan Lalu saya coba tegangan maksimum output dengan cara memutar ke kanan sampai mentok potensiometer pengatur tegangan Dan tegangan maksimum sekitar 38V DC Kemudian akan saya tes regulatornya Tegangan output saya set di 12V saja dahulu Ya, sudah 12V Lalu tegangan input akan saya coba naikkan sampai 9V Apakah tegangan output berubah, kalian perhatikan Kemudian saya coba tegangan terkecilnya Wow, outputnya malah naik sekitar 40V Jujur ini juga saya baru tahu Bila tegangan input di bawah 3,4V Tegangan output malah maksimum 40V Apakah ini keuntungan atau kekurangan modul ini Bisa kalian ambil kesimpulan sendiri Perhatikan tegangan terkecil di 3,4V Tapi saya sarankan di 3,7V saja garaman Akan saya coba turunkan kembali Benar tegangan output jadi maksimum Menurut saya sih ini keadaan yang cukup berbahaya Kalian lihat outputnya sampai 42V Benar-benar tegangan output bisa maksimum Dan modul tidak ada yang hangat Saya naikkan lagi tegangannya Ya benar, stabil minimum di 3,4V Oke, kemudian saya tes beban Saya rakit dahulu Ini beban Meter pengukur arus Dan pengukur suhu Sensor suhunya saya jepit di Excelnya Oke, saya coba beri beban Arus terbaca 700mA Ini tegangan outputnya sekitar 12V Setelah 30 menit Suhu terbaca 47 derajat Celcius Dengan arus 1,2A Suhu XL sekitar 74 derajat Dan saat arus output 1,6A Suhu sekitar 80 derajat Dan setelah saya coba di arus 2,4A Suhu masih mantep Masih di bawah 85 derajat Celcius Tapi ini sudah panas sekali Artinya modul ini sanggup kontinu Dengan arus 2,4A Tanpa kipas Lalu akan saya coba Tanpa kipas 5V mini ini Akan kita lihat penurunan suhunya Bila diberi kipas mini ini Oke, saya rapikan dahulu Oke, saya nyalakan kipasnya Kipas sudah on Kita lihat apakah suhu dapat turun Ya, suhu sudah mulai turun Lalu saya diamkan sampai suhu tidak turun lagi Oke, setelah 30 menit Suhu bisa turun sekitar 23 derajat Jadi mantap Akan saya tambah beban lagi Dan setelah saya coba selama 60 menit Pada arus 3,5A Suhu terbaca sekitar 63 derajat Jadi modul ini bekerja arus maksimum Dengan syarat harus ditambah kipas pendingin Kemudian akan saya coba tes short Untuk mengetahui deteksi arus maksimum Ini negatifnya Perhatikan besar arusnya Saya short Jadi modul ini mempunyai detek arus maksimum Sekitar 5,8A Artinya bila arus output di atas 5,8A Maka output akan drop otomatis Paham ya bro Oke bro, salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!